Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob nah kembali lagi bersama saya di channel Idesebahmurah di video kali ini sob saya akan memberikan cara menghapus file-file yang sangat banyak banget sekali ya dan ini caranya sangat mudah sekali karena file-file sampah biasanya membuat HP kita menjadi lemot dan nge-lag ya bahkan untuk mengangkat aplikasi lainnya bahkan enggak bisa dan bahkan berat sekali teman-teman Hai nah bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana cara mengetahui aplikasi mana yang memakan RAM yang sangat banyak sekali ya Nah kita simak videonya bareng-bareng ya teman-teman nah disini kita masuk ke menu pengaturan teman-teman nah disini kita klik yang bernama Hai manajemen aplikasi nah Hai disini kita cari Hai aplikasi mana yang memakan RAM yang banyak ya Nah disini saya coba klik Instagram nah disini Instagram lumayan banyak memakan memori 499 FB nah disini ya Nah padahal aplikasinya cuma 72 MP ya datanya 427 MP ini salah lumayan ya Nah disini kita cari banyak lagi yang lebih banyak nanti kita hapus yang nggak penting-penting ya Nah disini kita lihat tiktok tiktok adalah memakan memori sebanyak 1 GB bayangkan kalau RAM cuma cuma 2 GB pasti HP sudah lemot banget nah Hai disini sudah banyak banget ya sudah 1 GB lah Bagaimana cara mengatasi ini ya disini kita hapus yang namanya hapus yang namanya hapus kengsel sini hapus ya Nah disini sudah dihapus dan disini hapus data teman-teman setelah dihapus data kita masuk ke Hai kau itu ya ke aplikasi tiktok dan masukkan email kita yang pernah didaftarkan ya nah sini hapus hapus data nah otomatis disini akan berkurang datanya ya dan datanya akan berkurang ya Nah disini kita cari lagi yang paling banyak ya Facebook cuma dikit Hai Facebook yang bahan lebih dikit ya Nah berarti yang terlalu belet yang aplikasi tiktok nah disini setelah kalian hapus aplikasi aplikasi tiktok tadi nah kalian masuk dan masukkan username kalian ya seperti itu nah disini kita langsung melakukan penghapusan file-file yang enggak terpenting lagi disini klik 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 disini pilih memori internal disini kita tampilkan semua dan disini kita cari yang bernama CNT di sini nggak kelihatan entar hai 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 lah disini banyak ya ctn ya ct kita ini memakan aplikasi juga memakan aplikasi mau apa memakan RAM juga ya Hai maaf salah ngomonglah disini kita pilih Hai Nah kita pilih semua lalu kita hapus ya Hai Nah kita hapus semuanya nah disini kita bisa klik yang bernama PNG hai 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 disini bisa dihapus yang enggak penting ya jika penting enggak usah dihapus Hai seperti ini Hai lalu kita ketik lagi yang bernama web dari sini web bandar banyak ya kita hapus Hai nah disini kita pilih semuanya kita hapus Hai nah disini kita cari lagi tadi yang banyak yang bernama aplikasi Instagram nah disini kita cari aplikasi Instagramnya nah disini ini yang paling banyaknya ini menurut saya nggak terlalu penting banget jadi disini aku mau hapus datanya seperti ini hai 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 dan setelah tiap sini HP kita akan menjadi lebih enak dan lebih Hai tarikannya lebih lancar ya dan bisa menginstal aplikasi-aplikasi lainnya nah disini kita yang kedua pakai cara seperti ini nah disini kita masuk ke pengaturan lalu kita pilih Hai setelan tambahan disini ya Nah setelan tambahan disini kalian pilih cadangkan dan reset nah disini kalian bisa reset ke padata pabrik ya Nah misalkan kalian reset ini risikonya akan menghapus data kita di semua HP tapi HP kita akan menjadi lebih ringan dan seperti baru ya enggak berat lagi untuk mengangkat aplikasi-aplikasi yang seperti yang jarang dipakai ya Nah seperti itu ya teman-teman silahkan kalian coba perhatikan semoga bermanfaat dan HP kalian menjadi lancar tidak lag saat main game dan tidak lag saat mainkan aplikasi tambahan Oke seperti itu ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf bila ada kesalahan di video saya Oke Assalamualaikum ya teman-teman ya teman-teman